Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sebelumnya, apakah kalian pernah merasa bahwa diri kalian cerdas? Atau justru sebaliknya, apakah kalian pernah merasa bahwa kalian tidak memiliki kecerdasan apapun? Di sini perlu kalian ketahui bahwa semua manusia diciptakan dengan kecerdasan yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi, bukan berarti jika kamu tidak pandai dalam hitung-hitungan atau matematika, artinya kamu tidak cerdas. Bukan seperti itu. Taukah kalian bahwa terdapat sembilan macam kecerdasan yang dimiliki manusia? Di sini, maksudnya adalah kecerdasan yang kalian punya bisa dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok kecerdasan. Nah, mari kita bahas. Berikut adalah sembilan jenis kecerdasan manusia. Yang pertama ada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat dan mengenali dunia tertentu secara akurat. Dan juga menggambarkan atau mengubah dunia tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang diinginkan. Tipe kecerdasan yang satu ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam menghitung jarak, volume, pola, dan juga berbagai detail lainnya dari sebuah benda. Semua hal inilah yang kemudian digunakan olehnya untuk menggambarkan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan benda tersebut. Kecerdasan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh seorang pematung, pelukis, dan yang lainnya. Yang berhubungan dengan detail-detail seperti volume, pola, jarak, dan sebagainya. Yang kedua ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memahami lingkungannya dengan baik. Terutama terkait dengan keberadaan dan juga kebutuhan makhluk hidup lainnya yang terdapat di sana. Kecerdasan yang seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para ahli biologi dan juga pecinta, flora, dan fauna. Cukup jelas ya, jadi ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan lebih dengan lingkungan atau alam. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yang dimiliki seseorang akan membuatnya memiliki pemahaman yang baik di dalam membedakan dan mengenali suatu bunyi atau suara. Mereka yang memiliki kecerdasan ini akan lebih peka terhadap nada, melodi, atau bahkan berbagai bunyi lainnya yang berirama. Pada umumnya, kecerdasan musikal akan dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai pemusik, dirijen, komposer, dan berbagai bidang lainnya yang berhubungan dengan musik itu sendiri. Oke, kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh berbagai musisi yang kita sebut dengan musisi. Selanjutnya ada kecerdasan logika matematika. Nah, ini dia tipe kecerdasan yang paling banyak dan umum kita jumpai di lingkungan kita. Karena, sejak lama kemampuan matematika dan juga logika seseorang sering menjadi tolak ukur kecerdasannya. Hal ini dimulai sejak seseorang mulai belajar berhitung dan bahkan ketika menempuh pendidikan di lembaga formal seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Kecerdasan logika dan matematika ini pada umumnya dimiliki oleh seseorang akuntan, ahli mesin, dan yang lainnya. Intinya, kegiatan ini atau tipe kecerdasan ini berhubungan dengan kegiatan matematika, yaitu penghitungan, logika, dan sebagainya. Selanjutnya ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui berbagai hal yang terdapat di dalam kehidupan ini. Hal inilah yang kemudian dapat membantu seseorang untuk bisa mengolah dan mencari berbagai alasan tentang banyak hal di dalam kehidupannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para psikolog. Tipe kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang dapat memahami berbagai kebutuhan serta perasaan orang lain yang berada di sekitarnya. Kemampuan seperti ini tentu akan membantu seseorang untuk bisa memiliki sebuah kehidupan sosial yang sehat dan lebih terarah. Pada umumnya, kemampuan ini akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang sosial, seperti pelayanan masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik dan jasmani. Nah, kemampuan ini akan membuat seseorang memiliki sebuah keselarasan yang baik antara kinerja otak dengan tubuhnya, di mana orang tersebut mampu dengan mudah menggerakkan tubuhnya dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Kecerdasan kinestetik jasmani ini juga dapat membantu seseorang untuk bisa lebih lihai dan kerampil dalam menggunakan alat atau objek tertentu yang begitu familiar dengan kesehariannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para atlet, pengrajin, penari, dan yang lainnya yang berkaitan dengan gerak atau kinestetik. Selanjutnya ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa. Kemampuan ini akan membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi, sebab memiliki keterampilan yang mumpuni di dalam memilih dan menata setiap kata yang akan digunakannya untuk berkomunikasi. Bukan hanya itu saja, mereka yang memiliki kecerdasan linguistik juga akan memahami dengan baik bagaimana dan metode apa yang harus digunakannya ketika berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di media, pembicara, atau bahkan seorang penulis sekalipun. Karena kemampuan bahasa juga diperlukan untuk menulis. Yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang paham dan mengerti dengan baik kebutuhan dan juga hal-hal yang diinginkan olehnya ataupun seseorang yang berada di lingkungannya. Hal seperti ini tentu akan sangat membantu seseorang untuk bisa sukses dan memahami setiap hal penting yang ada di dalam kehidupannya. Yang memiliki kecerdasan ini juga bisa menjadi seorang motivator karena dia bisa mengerti dan bisa memahami dirinya juga lingkungannya. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan dari tipe-tipe kecerdasan barusan, tipe kecerdasan manakah yang Anda miliki? Kenali dan gali kecerdasan mulai sekarang. Setiap orang tentu akan memiliki sejumlah kecerdasan di dalam dirinya. Meskipun hanya beberapa jenis saja yang mungkin akan menonjol dan terlihat dengan jelas. Pada dasarnya, setiap orang memiliki semua kecerdasan itu sendiri. Hanya saja sebagian besar orang tidak pernah menyadarinya. Sudahkah Anda mengenali kecerdasan yang Anda miliki? Kalau belum, mulailah kenali dan gali kecerdasan yang terdapat di dalam diri Anda agar Anda bisa memaksimalkan potensi diri Anda sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis kepribadian untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.